Intro Kita semua sepakat bahwa ini momen yang pas banget untuk kita Umburan aja semua ke Jogja sama-sama Kita udah terlalu lama ngobrol barang Look, I'm truly happy we do this little business together But this is what you are A writer, great one Rob, I don't want to talk about it Talk about what? Kita kasih tau cinta Man, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adit Terangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat Ratusan pernah meberlalu Tapi cinta tak pernah berlalu Walau kau usir aku di hidupmu Tapi aku tetap diam Saya cinta kamu Selamat sore menjelang malam semuanya Terima kasih sudah stay tune Sudah menunggu kami Maaf aku ya telat Tapi gak apa-apa Asal tau aja Kami disini Sekarang Sudah tinggal beberapa menit lagi Akan menjalani red carpet Untuk acara gala premiere Ada apa dalam cinta Tapi sebelum itu Kami menguangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol barang gitu Sekarang saya sudah ada bersama Sisi Priscilla Hai Terus ada Titi Kamal Lalu ada Raga Jahat Nikola Saputra Hai Apa kabar semuanya Baik Apa kabar Gimana rasanya hari ini Tadi malam deg-degan ya Deg-degan banget Tapi sekarang Sudah apa yang terjadi Terjadilah Kita berharap Pasrah Pasrah Udah aja gak usah diremet-remet Diremet-remet ini Gak apa ini keampiasan gue Gue pasrah Tapi ya Dia yang gak selamat Hari ini Saya bakal tanya-tanya Banyak Gak banyak juga sih Pokoknya bakal tanya-tanya Ke teman-teman semua Tapi juga buat line user Yang pengen tanya-tanya Silahkan Kasih pertanyaan Nanti akan saya sampaikan ke mereka Mudah-mudahan sih mau dijawab ya Karena mereka itu sangat-sangat Rahasia sekali Oke Pertama Mari kita tanya Ke Titi Oke Bye Kita sudah kenal lama Dari ADC pertama Ya Dari zaman kamu masih lajang Sendirian Sekarang tuh masih ini kok Eh Eh Masih lucu maksudnya Cuma ya udah punya suami Gitu Nah iya Kamu agak-agak kasih harapan ya Buat teman-teman ya Nah sekarang Tanya deh Acting Dan nyanyi Apa sih sebenarnya Apa-apa Oke Oke Pertanyaan standar infotainment sebelumnya Acting Lebih Menarik yang mana sih sebenarnya Iya Acting sih Kalau gue emang Acting Bagian dari Apa ya Passion Terbesar gue Pertanyaan aneh lagi Restoran Lu udah berapa Restoran berapa banyak Sekarang pokoknya Lagi bikin ayam jerit aja Ya pesen ya Kita belum pernah dikasih coba Kita belum pernah kirimin emang Tanya gue tanya pas kalian gak diet Kapan langsung gue kirimin Oh iya Abis premiere aja kirim ke gue berarti Bener ya Bener ya Iya Ayam jerit ya Kenapa jerit Soalnya abis itu Menjerit kepedesan Oh my god Segitu pedesnya Oke Ngomong-ngomong tentang menjerit-jerit Mari kita tanyakan kepada Seorang pria yang sering membuat Para fans terjerit-jerit Wih bisa Disanggung Oh iya Harus Gue banyak kenapa Ini cocoknya di presenter deh Iya infotainment Lagi-lagi Tapi gak boleh Itu nanti apa namanya Kualat Maksudnya Gak banyak yang kualat soalnya Oke Siapa aja Udah kenapa Gue gak ngerti Ntar gue kualat beneran Udah Niko Udah Gue kayak yang ngomongin Kayaknya hari ini Mucut Matt Oh ama Matt Iya gue yang de-bullit Ternyata Ngomong gumoh Eh Enggak sebelum Sebelum dia nanya ke semuanya Gue nanya Lu nervous gak sih Soal malam ini Oke gue nervous Gue nervous Makanya gue ngomong terus Apa yang membuat gue nervous Gue disuruh rahasia Dan gue gak tau Hasil akhirnya kayak gimana Gitu loh Jadi Kita juga gak ada yang tau disini semua I know Tapi ngomong-ngomong nervous Nanti ada temen saya juga nervous Dan saya akan berbagi nervous dengan dia Oke Nanti Habis ini Aku silahkan kamu dulu Kamu dulu Gue gak nervous Masuk Oke Biasa aja Anda suka traveling bukan? Betul Oke Gue disuruh masuk nih Masuk-masuk Oke Anda suka traveling Tapi rupanya ada traveling Tidak membawa dua orang ini Ngambung ya maksudnya Yeay Ada Asti Ada dia Ini Rina Oke Apa kabar Hai Hai Nervous Kicking it Are we nervous? Are we nervous? Are we nervous? Are we nervous? Aaaaaaah Gue nanya milih Kalau lu gimana? Lu gimana? Nervous ya? Seberapa nervous? Gue excited Excited ya Excited? Nervous? 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 Excited? Gue excited Gue semalaman kayaknya ngomong sama orang Apa kali? Gue gak bisa nafas Gaudah deh Sebelum kita jawab kenapa dia gak pernah selfie Kita upaya nanya satu-satu deh Absen deh Oke Oke Kenapa masing-masing dari kalian nervous? Siapa yang mau mulai deh? Cinta Kenapa harus gue sih? Karena lu cinta Kenapa? Karena lu cinta Enggak That's not fair Dari lo dan kita Jadi gue yang harus jawab cek Tentang-tentang gue Ya udah gue nervous karena Walaupun gue udah pernah nonton filmnya Dan gue suka banget Gue gak yakin apakah Orang lain akan sama opini nya sama gue Enggak sih? Oke Ya gue gak tau I can never say for any other person kan Gue cuma bisa ngomong buat diri gue sendiri Dan gue suka banget Gue gak tau seleranya orang kan sangat variatif banget Dan Apalagi seleranya penonton Indonesia Emang? Oke Sampai habisan nafas gitu Tapi udah nonton berapa kali? Satu Sekali ya Satu Can you hear me with me with all that breathing? Satu 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 Oke lanjut Tentang-tentang menular loh nervous Jadi gue gak mau Tentang menular Nervous 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 Oke Miko excited Karena belum nonton Jadi excited pengen liat filmnya kayak apa Oke Dan emang lo gak mau kan? Gak mau juga Biar excited Biar nervous Eh gimana? Maksud sih Gak tau loh Nervous nih Ayam Iya Oke Oh tangannya pengen Oh iya kenapa ya kok Ngetap banget Abis itu lo pegang megang tangan gue Ini kita lagi live nih Kita lagi puter ya Ini kalau orang mau nontonnya ini dimana? Di line Iya Di line TV Jadi orang suruh masuk aja ke line gitu Iya Langsung aja Oke berarti kita bisa Bisa kasih tau orang-orang bahwa kita lagi live disini kan? Iya Dari tadi kita udah kasih tau bahwa Ini sudah hitungan menit Oh hitungan menit Oh hitungan menit Aduh 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 Oke nah ini ketawan kan? Gagau banget Ini jadi gak ada airnya nih Jadi gimana? Apa gunanya aja sih? Ada gelas-gelas ini gak ada airnya Itu biar biasa Sebel banget deh Kalau di rumah ada kembang palsu gitu Logikanya kayak gitu Oke Gue gak Sisi Gue udah gak bisa Gue udah gak bisa diajak ngomong jadi gak apa Gue juga udah gak bisa Sisi Menurut apa? Oh my god Sisi Oke Kamu cantik banget deh Lemah kayaknya ini tekanannya ya Udah dari tadi Daerah lemah Kalau kamu Asti ayo please ya Kamu kayaknya paling tegar soal Gila Enggak ya? Salah gua Gimana? Yes Jadi efek udah nonton tuh deg-degan juga gak? Excited sih Lebih excited Gimana ngeliat orang Jadi kalo udah nonton tuh Soalnya kalo kita lagi di bioskop Di teater gitu Bisa ngeliatin orang-orang lain tuh gimana mukanya gitu Gak sibuk dengan filmnya Gak sibuk dengan Sitting on the edge of my seat Because you will sit on the edge of your seat And then Lu udah nonton Eh Mojo Gue dengarkan Gak ningat banget Oke Yuk kita sekarang gini aja Ketemu 창it banget deh Men terima kasih Maasih Lu juga elo Mau rah Eh Mayang oke sekarang gini ada gue suka banget tuh outfit lo sumpah thank you well done dude seriously gue suka banget tuh sepatunya coklat gitu ya nggak bisa dipuji gue akan ngomong kayak datang coklat Mamed itu kan cerita jaman sekarang gitu itu ada user udah oh ya sorry sorry oke ada Widya Ariyanti katanya ada rasa kuatir nggak kalau kamu bakal susah keluar dari image Rangga dan Cinta oh berarti ini buat Dian sama Niko nggak nggak ada memang kita nggak itu cukup pasrah anaknya itu cukup pasrah anaknya ini ilmu terhadap ya nggak apa-apa itu bagian dari respons katanya hidup tuh kudus mele kan ya jadi ya kita terima aja lah nggak nggak sebenernya yang membuat malam ini menarik juga karena selama ini kan this film is ours kan malam ini not ya malam ini dan minggu depan lah sebenernya it's gonna be everybody's film kan jadi excited karena malam ini mau share what we had aduh so dan terus soalnya udah belasan tahun kita punya kan yes kita juga udah selama 14 tahun ini the story is ya it's ours jadi kayaknya pertanyaan itu lebih bisa dijawab udah terlanjur nempel udah kayaknya udah terlanjur deh nggak usah ditanya lagi tapi kalo bukan Dian yang Niko yang yang nggak jadi tangga dan Cinta kayaknya aduh udah udah terlalu Dian Niko udah terlalu Tunggu tanggal main hati spoiler tunggu 2 bagaimana kalo kita nonton saja sekarang belum 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 itu kawangnya aja masih mau gelar tiker itu kayak di bawah iya lah nggak apa-apa kita ngobrol dulu aja nggak penting aduh tiba-tiba zone out gitu ya dia diam-diam gimana sih lu sebenernya kenapa sih kayaknya udah zone out zone out gitu oke balik sini pertanyaan persiapan paling berat apakah menjelang kalian syuting ada apa dengan Cinta 2 ayo siapa yang mau duluan Asti sebenernya jadinya gak kerasan berat gitu karena menyenangkan aja gue orangnya seneng banget di dalam proses pencarian development karakter itu dan untuk memerankan karakter itu lagi tuh kayak sesuatu yang yang unik maksudnya lo gak gak bisa dapet gitu iya gak sih lo gak ngerasain itu emang gue sih gitu maksudnya untuk jadi mamet lagi gitu untuk jadi carmen lagi excited sih yang tadinya agak teror gitu namanya maksudnya kalo kita dipanggil tangga atau maura gitu mungkin 6 tahun yang lalu tuh gue agak aduh apa sih gue punya film main juga kali gitu iya karena karena emang maksudnya kayak lo main film beberapa film gak cuma ada dengan Cinta tapi segitu panjangnya lo dipanggil ya mungkin lo dipanggil mamet 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 terus gak kamu udah kira bego terus loh emang mamet bego emang mamet bego kamu tuh pinter emang mamet bego tapi dia gak bodoh tapi dia gak bodoh pintu sih gak ya enggak 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 mamet cuman no enggak kan mamet gak bodoh cuma gak sensitif menerima kode kalo geng cinta lagi sibuk itu aja enggak mamet tuh gak bodoh cuma bentuknya gak enak oh my god enggak pada saat itu pada saat itu sekarang seksi ya kan seksi dong mana aku udah udah nyesel eh barulah itu miring tolong benerin dulu dong iya sih alah kok gak sih miring emang topi miring gimana sih itu gimana sih konsepnya bisa diputuskan mamet ya zamir kata Maura ngasih miring ada apalagi nih masa itu dalam sih pada saat kita dulu latihan inget gak sih mulai kita ada juga yang apa namanya latihan fisiknya keras terus habis itu juga ada beberapa pola makan yang berubah mungkin siapa yang latihan fisiknya keras? saya sih gue mau nyari temen aja sih itu gue merasakannya sih kalo yang kedua ini gue mempersiapkan fisik banget jadi bener-bener mengejar untung ada temen saya yang seorang binaragawan siapa? binaragawan ayah lu ngerin berapa kilo waktu itu untuk peran ini? kemudian berapa kilo? 9 apa? wow berapa lama? emang abis 9 waktu gue syuting tuh gue abis 58 oke 9 kilo dalam waktu berapa lama dan kalo makanya apa yang kamu makan aduh jangan dia gak usah ditiru akar-akaran kah? akar-akaran ngerawat 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 demi memerankan kalian dia makan kurma doang gitu tapi mereka gokil sih selesai syuting jam 1 jam 5 udah lari oh iya itu sih parah sih wow salut banget sih perjuangan gue juga terus jam 2 siang diajak terus jam 2 siang abis lari dialog sama Niko kayak gue lupa ngantuk banget tapi ada tuh di reading dimana kita semua ada lu ada gak sih waktu itu? ada yang dimiles di rumah di belakangan iya kan yang ikut saya oh iya sampe dia lupakan saya ketinggalan di airport lagi Matt sorry dikasih ya gue sama Niko tuh berdua kalo kita liat makanan lapar laper aduh terus akhirnya mungkin pola makan yang bener adalah pagi-pagi makan telur jadi biar lu gak leper gak cravings oke jadi tipsnya adalah makan telur dan jangan makan yang manis-manis makan telur untuk untuk sarapan untuk sarapan dalam waktu minus satu jam setelah bangun itu lu harus udah mengkonsumsi protein seperti misalnya telur oke terima kasih terima kasih oke ada user barusan halo apa kabar oh kayak gitu ya salah salah so 90's ya Anastasia Astrid dia barusan tanya apa yang paling paling kalian kangen dari ADC pertama gitu podcast atau siapa yang mau mewakili mungkin apa yang kangen yang kangen di mungkin apa ya suasana udah pasti lah ya semua momen sih perasaannya sih perasaan perasaan temen-temennya the fact that we were young itu lucu emang i was 17 17 tahun aku dong aku dong aku dong kamu berada apa 14 tahun kamu 14 tahun 14 tahun oh my god berarti gua doang ya emang udah tua ya enggak 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 gua 19 waktu itu tenang gua temenin lu iya gua 19 tahun iya lu kan seangkat lu bukan 25 waktu itu ya men enggak lu 19 emang iya lu kayak udah 20an sama iya kecil makanya tapi lu sekarang ya 19 ya teman-teman eh nahan lagi perutnya gila eh gitu nariknya marah banget asik gitu oke balik lagi ke Niko nah kan balik lagi ke Niko dari tadi ada pertanyaan yang belum dijawab sama sekali yaitu walaupun Niko itu sering berkeliling iya iya oh my god dia OCD enggak pake karet perrrr gitu ini nanti bisa di nanti bisa di nanti 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 udah ini kok kenapa-kenapa selfie nggak apa-apa emang ini aja oh iya copot ah aduh pakein dulu dong coba ya gimana sih cara pakenya tipsnya ya kalau pakein oke btw oke jangan diinjak jauh jauh maura jauh maura jauh maura gini 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 ini tips memasang dahsi oleh Nikola Saputra RENJA RENJA ini lebih gentleman gitu ini ya harus nih wah bagus ya kayak sharein tutorial gitu ya gini gimana ya programnya doang ini naikin, naikin perangnya nah ta raaa Oh satu wah kok jadi ganteng kamu kan emang udah ganteng laki-laki dikit seganang rangga ya iya rang ganteng bilias Tapi gue mau ngomong, lo makin kesini makin tambah ganteng, Matt, beneran Tapi lo nanti gak pake dahasih, Nick? Abis itu diletak lagi, jatuh lagi, bentar Nah, terus juga, sekarang saya mau tanya Temen-temen disini, temen-temen disini Kalo misalkan mau kasih pesen ke temen-temen para penonton Yang mau, apa ya, yang penasaran sama ADC2 Tolong sebutkan enam kata maksimal Enam kata maksimal yang bikin rakyat penasaran untuk datang ngonton Gramat-gramat Oke, dimulai dari titik, oke Kenapa kita harus ngonton ADC2? Greget banget Greget banget? Udah satu kata itu, udah yang lain ganti ya Oke, curang, dia milih satu kata doang Kamu? Hilu Ya, kok gitu? Tunggu, apa gue pikirin ya? Ih, lucu tuh ya, satu-satu katanya Satu-satu katanya Oh, iya, oke Boleh, boleh, boleh Satu kata Greget, ngilu Ini film apa? Kayak horror jadinya ya Berbes milih Berbes milih Berbes milih Itu bahasa Jerman Itu bahasa Jerman Itu bahasa Jerman Itu bahasa Jerman Oke, terus Choke with emotion Itu tercekik emosi artinya Tercekik emosi gitu I see Jadi itu ya masing-masing Kalau Niko mungkin ya Karena sudah disiapkan VV-nya Mungkin ada editornya semalaman itu sudah memotong Oh gitu maksudnya Kayaknya kita harus tanya tentang traveling gitu ya Ya, sebetul Gue nggak dibilangin kalau ada VT Iya, saya juga baru tahu ternyata aku disiapin Oh, oke, oke Rajin Keren Jadi, kamu suka traveling? Iya Sudah berapa tahun kamu rutinitas traveling? Wah, udah 10 tahun lebih 10 tahun lebih ya 10 tahun lebih Dan di Instagram kamu itu selalu merekam keindahan-keindahan gitu ya Nah, nih lihat nih Wah, luar biasa Kamu bisa selfie tanpa tangan ya Wah, ajak sekali Enggak, kalau ini lagi Di Instagram lu? Enggak, bukan di Instagram Ini lagi shooting Ini semua Ini shooting Ini orang lain ya foto Oh gitu Ini shooting, shooting Ini behind the scene A, A, D, C Waktu kita shooting di Jogja Oke, jadi Oh, ini lagi surveinya atau pas lagi shootingnya? Lagi break, lagi break Lagi break Lagi break? Dan pada saat break kamu meluangkan waktu bahkan untuk Jalan-jalan Iya dong Tuh Stress kan, jadi lihat yang hijau-hijau aja Si Ranga Eh, mamet Anak petualang Sekaligus Sekaligus sapi gue Siapa yang bilang kapi? Oh iya, rangganya ya Makasih Gitu Oke Ini mamet Gitu Gitu Bukan Ini Lagi jalan-jalan itu Lagi di tempat Nah ini mamet Nah ini mamet Ini sama lokasi apa itu yang tadi Benteng-benteng tua itu Itu sering sekali saya lihat di pre-winding Kayak banyak banget Taman Sari Taman Sari Oh iya Taman Sari Oke Nah lokasi mana yang kamu suka? Ini ini gue suka banget di pinus-pinus ini Tapi ini bukan yang Bukan yang banyak orang itu justru Gue agak maju dikit Terus masuk ke Ketempat ini malah asik banget Gak ada orang Sepi Ya Ya Sebelum Ada lah satu tempat lagi Waktu itu agak Nyasar-nyasarin diri Tentu Nah pertanyaan Instagram aja Ada pesan gak Buat teman-teman Apa namanya Yang masih umur 15 sampai 24 tahun Yang Apa ya Gemar selfie sampai merusak Tempat Wisata Kayak ini-ini tanaman Enggak sih Ada pesan Maksudnya selfie of course gak ada salahnya Karena kan pengen Ngerakam momen segala macem ya Tapi kadang-kadang Yang lupa itu untuk menikmati momennya Jadi kadang-kadang Kepala kita tuh malah gak dikasih memori gitu Cuman handphone kita aja yang dikasih memori Oh gila Dapet banget nih gue tuh Jerep banget itu Karena gue sering banget selfie Iya Tadi di kamar mandi gue selfie Tert Tapi momennya itu Momen ya Baunya Tempat itu Oh Gue kirangan momen waktu di kamar mandi Oke Oke Ini kalo udah mulai nyerang-nyerang gue nih Gue gak nyerang siapa-siapa Gue gak Enggak 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 Mukanya itu loh Udah kamu diam aja manis Jadi gini Oke Sekarang kita bakal ada game Game-nya ini simple banget Cepet-cepetan minum Ya Jadi ini ada airnya gak? Enggak ada Ini ada kertasnya Kertasnya kecil amat ya Arisan ya? Yuk Belum-belum Jangan buka dulu Kasih tau kamu nonton Jadi Kasih tau ti Di dalam ada apa? Dalam ini Ada tongkat sulap ya Banyak banget ya Kecil-kecil ya Oke Itu film terdahulu ya Itu bagus juga Tahun ditonton Nah Di dalam sini Ada beberapa pertanyaan Cepetnya nyambernya Ya Ada banyak sekali pertanyaan Nama game ini adalah Truth or Spoil Hmm Jadi di sini akan ada pertanyaan Oke Truth or Spoil Truth or Spoil Ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Si yang bersangkutan Hmm Apabila yang bersangkutan Tidak mau menjawab pertanyaan tersebut Maka Maka dia harus Kasih Melempar Spoiler filmnya Yang mana hitung sebenernya Gak boleh Gak boleh Siapa yang bikin pertanyaan? Siapa yang bikin ide ini? Saya sih Aduh Saya yang bunuh diri memang di sini Bunuh diri Ini salah lo ya Ini siapa yang ngambil duluan? Tengok aja Ada pertanyaan buat gue juga Ini pertanyaan Aib Yang Panitia ngasih tau Panitia Jadi salah lo ya Jadi salah lo ya Bukan salah gue Pertamanya Carmen Pertama Carmen Set Oh buka nih Buka Itu pertanyaan buat siapa? Oh gitu Buat siapa? Apa itu? Nikles Apa? Nikles Pilih tato alis atau tato longan dengan nama Christian Loh? Loh Salah Ini merayu titik Gimana sih? Panitianya Wah Tengok 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 Awww.. Awww.. Oke ini pertanyaan Titi. Sudah ya.. Sudah dijawab. Masamah.. Jangan buang tanpa sebarakat Yuk. Siapa? Titi. Asti Bener gak? kan lu cek oh iya benar pilih gedein lengan atau six pack in perut katanya eh six pack in perut katanya six pack in perut kenapa namanya gedein lengan bro ini pertanyaannya apa? tauah lu lebih-lebih milih eh iya cewenya ada yang mau gedein lengan iya cewenya ada yang mau gedein lengan oh gitu terus deh udah tapi kayaknya itu yang di WWE gede-gede katanya gede oh gitu oke perut lah kemana-mana met oke sip perut nah ini tetep aja itu yang salah gitu semuanya malah terus gua enang oh jadi ini sebenernya bukan buat minum tapi buat buang ini masuk masuk kok pertanyaan buat diri gua sendiri? oh gak boleh ini salah gak boleh aku bacain aku bacain Sisi pilih mana? tidur sama anak apa tidur sama suami? aduh bareng-bareng gak boleh gak tidur sama di disitu aduh salah aduh tidur sama anak soalnya suaminya kan no maksudnya soalnya kan Rifat kan suka pergi rally lama gitu lebih sering sama anak gitu melihatnya pintar banget ya deh cari aman luar biasa siapa lagi yang belum ambil? tiga ini bisa jadi ketanya akhirnya dibunanya itu ada airnya itu ada airnya bener ya? titik kamal wuss itu gua lagi pilih tato alis atau tato lengan udah lagi oh serius ini mabok ini berarti gak ada pertanyaan buat Nicole lah enggak dia sengaja nge-set supaya gak ada pertanyaan buat dia oh jadi titik kamalnya dua enggak enggak pasti gua ada kurang ini panjang Dian Dian datang di sebuah kota dan seluruh gadget yang dibawa di sita satu pilih mana bayar 100 juta untuk hidup tanpa gadget selama 14 hari dibayar oh dibayar dibayar itu di sama bayarnya harusnya nyambung bukan gua yang ngetik ya ben ben aduh bahasa Indonesia udah lulus loh ini yang ngetik adalah orang yang sama yang nuker namanya dia dan dia gitu ya satu satu pilih mana dibayar 100 juta untuk hidup tanpa gadget selama 14 hari atau bayar 100 juta demi bisa akses gadget selama 14 hari hehehe tapi aksesnya unlimited kan hehehe waw tet nego ee wah tak juga ya hmm hmm mendingan diselah lo mendingan mendingan gua bayar nih hehehe ternyata kiranial ternyata demo ini gak ada pertanyaan buat gua hasil video eh ntar dulu ada satu gue 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 ambil gue ambil gue ambil gue ambil gue ambil abis ya abis ya denis wah curang curang nah ini gua gak tau ini gua gak tau ini gua gak tau pertanyaannya gua gak tau satu kenapa gak kawin-kawin aduh dua kapan nikah ini pertanyaan serius loh ini pertanyaan serius dan bukan dan gua gak tau kenapa yang terakhir ini oke kenapa gak kawin-kawin dan kapan nikah dua pertanyaan aja ini ya lu mau jawab atau lu mau kasih spoiler oke kenapa gak kapan nikah ini dia bikin pertanyaan untuk diri-diri sendiri bukan 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 oke kapan nikah jadi lu mau jawab yang keberapa betul gak ada yang nanya yang keberapa udah iya iya kapan nikah tahun ini gak apa-apa yes tahun ini tahun ini tahun ini udah ditanya belum orangnya akhir tahun gak tanya orangnya gak tanya oh aku dilapar gitu 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 ya jadi mudah-mudahan ya teman-temannya didoakan amin didoakan lancar dan langgeng iya 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 langgeng yang paling penting langgeng aku parah oke sip oke itu gua tadi yang gak bertanya udah ya udah semua sekarang sudah habis dan waktu kita juga tinggal mepet banget sih sebenernya iya tapi yaudah deh ini buat menyenangkan teman-teman di rumah ada satu pertanyaan lagi mungkin siapa mau tanya ke siapa gitu mungkin nik diantara bonjo kita berempat yang lo paling suka siapa? hahaha entengka tuh pertanyaannya enggak dong susah itu pula yang paling berat dan itu politis jawabannya dan politis gak bisa itu politis itu ya macem-macem nih macem-macem salah semua ini jawabannya susah itu question tuh menurutnya apa yang paling lo suka tapi kalian semua cantik-cantik awww thank you nice kalau menurut gengsi ta jantangan ranga apa mamet? ini sih mamet jujur kalau menurut gue karena ranga udah pake dasi dan segala macam kelengkapan kayaknya kalau ranga masih masih belum digunakan semua saksesorisnya belum oke thank you tapi buat ranga karena dia mengajarkan saya menjadi gentleman ya hari ini memakai dasi yang bingar tapi thank you ya gila itu by the way itu jasnya tau itu tuh nah kalah itu loh si kerahnya keluar dari jasnya ada yang sebelah kiri si kerah keluar dari jas nah itu dong maura yang bener yang merapi udah jangan dipiring-miringin lagi dia udah itu 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 dikit lagi maura dikit lagi dari damir boy damir boy tapi kita jarang-jarang loh kayak gini ya rapi ya orangnya udah gede-gede udah tua-tua nih udah gak sangka aduh itu rapi-rapi kayak promed ya promednya ada peringatan cinta yang dilakukan 14 tahun kemudian dan ini juga somehow oke gue hari ini deg-degan gue sebenernya semalam juga mual-mual sama kayak dia yang cerita begitu dia cerita bahwa dia mual-mual terus dia nyanyi orang minggir tabrak gitu ya itu gue langsung gue langsung rasanya kayak oke this is real this is real gitu yes karena ee ya itu tadi sama kayak tadi Dian bilang gitu loh bahwa kita udah maksimal disini semua temen-temen Mbak Friri, Mbak Mira dan all the crew gitu tapi kita optimis tapi tetep aja ya ada darah gue udah mulai ke kepala soalnya oke yes we have to go now exactly kita udah hee terima kasih buat temen-temen semua yang gak dirumah gitu terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa untuk menonton ada perangan cinta tanggal 28 April di bioskop-bioskop terima kasih jangan nonton bajakan please kita bikinnya sepenuh hati loh tonton lah juga sepenuh hati ya asik oke so thank you thank you thank you juga thank you thank you thank you thank you untuk cinta tak pernah berlalu walau kau usir aku di hidupmu tapi takut aku tetap di akhir Terima kasih.